Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kami mengupas tuntas desain arsitektur yang inovatif dan inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam sebuah rumah minimalis modern yang memiliki ukuran 7x15 meter, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga masa kini yang mengutamakan kenyamanan, keindahan, dan efisiensi. Rumah ini benar-benar memanfaatkan ruang secara optimal, menghadirkan suasana yang luas dan lega meskipun hanya memiliki satu lantai. Dengan tiga kamar tidur yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal, setiap sudut rumah ini dipikirkan dengan matang untuk memberikan privasi bagi penghuninya. Tak hanya itu, rumah ini juga memiliki fitur istimewa berupa inner court yang terletak di tengah-tengah, menciptakan ruang terbuka yang indah di mana cahaya alami dan udara segar bisa masuk dengan bebas. Area ini tak hanya menjadi titik fokus visual, tetapi juga ruang untuk bersantai, menghirup udara segar, atau bahkan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Desain minimalis modern ini tidak hanya tentang estetika yang sederhana, tetapi juga menghadirkan harmoni sempurna antara fungsionalitas dan keindahan. Mulai dari fasad yang menawan dengan garis-garis bersih dan tampilan modern yang elegan, hingga penggunaan material yang cermat untuk menciptakan suasana. Mari kita eksplorasi setiap sudutnya secara detail untuk mengungkap kelebihan-kelebihan dari konsep yang cerdas dan menawan ini. Tetap bersama kami dan lihat bagaimana desain ini memadukan elemen-elemen terbaik dari gaya hidup modern yang penuh gaya dan efisiensi. Rumah ini dirancang dengan penuh perhatian pada efisiensi dan kenyamanan. Memanfaatkan setiap jengkal ruang dengan cerdas untuk menciptakan hunian yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh anggota keluarga. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana pembagian ruangnya yang begitu terencana dengan baik. Di bagian depan rumah, Anda akan disambut oleh sebuah area tamu yang memiliki keunikan tersendiri. Area ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima tamu, tetapi juga didesain untuk menjadi ruang keluarga yang luas dan mengundang. Di sini, Anda bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, berbagi cerita, atau sekadar bersantai sambil menikmati suasana rumah yang hangat dan ramah. Ruang ini cukup lega untuk menampung pertemuan keluarga yang lebih besar atau menjamu teman-teman dengan nyaman, tanpa merasa sempit atau terbatas. Area tamu sekaligus ruang keluarga ini dirancang untuk menyatu dengan mulus, dengan area makan dan dapur, membentuk sebuah konsep open plan yang elegan. Dengan desain terbuka ini, rumah terasa jauh lebih luas dan lapang, menghilangkan kesan sumpek, dan memberikan pengalaman hidup yang lebih bebas dan terbuka. Tak ada dinding tebal yang membatasi atau memisahkan, sehingga menciptakan suasana yang mengalir dengan alami dari satu ruang ke ruang lainnya. Bayangkan betapa menyenangkannya memasak di dapur sambil tetap bisa berbicara dengan anggota keluarga yang duduk di meja makan atau bersantai di ruang keluarga, tanpa ada jarak yang menghalangi. Kehangatan dan keterhubungan antar anggota keluarga menjadi lebih kuat, karena semua bisa saling terhubung meski sedang menjalankan aktivitas yang berbeda. Desain open plan ini bukan hanya soal keindahan atau kenyamanan semata. Ada filosofi di baliknya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Dengan ruang yang mengalir dan terbuka, setiap sudut rumah terasa lebih terhubung. Anggota keluarga dapat berbagi momen dengan mudah. Entah itu anak-anak yang bermain sambil tetap diawasi oleh orang tua di dapur, atau percakakan kapan ringan yang bisa berlangsung dengan lancar antara orang yang sedang memasak dan yang sedang bersantai di ruang tamu. Selanjutnya, kita beralih ke kamar tidur anak pertama yang terletak di bagian depan rumah. Lokasinya memberikan akses langsung ke taman karpot depan, menciptakan suasana yang segar dan menyejukkan. Kamar ini dirancang dengan jendela besar, memastikan cahaya alami masuk secara maksimal, membuat ruangan terasa terang dan hidup. Dengan palet warna netral dan perabotan minimalis, kamar ini terasa lapang tanpa memerlukan banyak dekorasi tambahan. Desainnya mengutamakan kesederhanaan, memberikan ruang yang nyaman dan fungsional bagi si kecil untuk beristirahat, bermain, dan belajar dengan leluasa. Tidak hanya itu, konsep ruang yang bersih dan terorganisir ini juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab, karena segala sesuatu memiliki tempat yang jelas dan teratur. Dengan suasana yang dipenuhi inspirasi dari alam sekitar, kamar ini menjadi ruang yang menstimulasi rasa ingin tahu, semangat belajar, dan kreativitas. Anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang seimbang, di mana kenyamanan, kesegaran, dan inspirasi dari elemen alam berpadu menjadi satu. Selanjutnya, mari kita jelajahi kamar tidur anak kedua, yang telah diubah fungsinya menjadi ruang kerja yang inspiratif dan fungsional. Ruang ini terletak strategis di bagian depan rumah, memberikan pemandangan langsung ke taman depan yang asri dan menyejukkan. Bayangkan betapa menyegarkan rasanya bekerja atau belajar di ruang ini, dengan pemandangan hijau yang menghadirkan ketenangan sekaligus membangkitkan semangat produktivitas. Desain ruang kerja ini sangat memanfaatkan kehadiran jendela besar yang membentang di salah satu sisi dinding, memastikan cahaya alami mengalir dengan bebas ke dalam ruangan. Pencahayaan alami ini tak hanya membuat ruangan terasa lebih cerah dan segar, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang mendukung fokus dan konsentrasi. Cahaya matahari yang masuk di pagi dan siang hari memberikan sentuhan alami yang hangat, sekaligus memurangi kebutuhan pencahayaan buatan. Desain toilet kompak minimalis ini mengutamakan pemanfaatan ruang yang efisien. Dengan ukuran yang lebih kecil dari toilet biasa, setiap sudut ruang dimaksimalkan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Untuk tampilan yang lebih modern, toilet ini menggunakan warna netral seperti putih dan abu-abu, yang memberikan kesan bersih dan rapi. Material seperti keramik tahan air pada dinding dan lantai membantu menjaga keawetan dan memudahkan perawatan. Selanjutnya, mari kita fokus pada inner court, elemen kunci yang menghadirkan kesegaran alami di rumah ini. Inner court ini dirancang sebagai taman terbuka di tengah rumah yang terhubung dengan area laundry, dihiasi tanaman hijau yang menambah keindahan dan kesejukan. Dikelilini oleh jendela kaca besar, inner court ini memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang-ruang sekitarnya, menciptakan suasana yang terang dan cerah. Sekarang, mari kita jelajahi kamar tidur utama, sebuah ruang yang dirancang dengan kehanatan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Kamar tidur utama ini terletak tepat di sebelah inner court, menciptakan koneksi visual yang harmonis dengan taman tenah yang asri dan menyejukkan. Dengan hanya melangkah keluar melalui pintu sliding besar, Anda langsung dapat merasakan kesejukan alami dari area hijau yang indah. Memberikan suasana tenang yang sempurna untuk relaksasi. Pintu sliding besar ini bukan hanya elemen estetis, tetapi juga berfungsi untuk memaksimalkan masuknya cahaya alami ke dalam ruangan. Cahaya pagi yang lembut mengalir dengan bebas, menerangi setiap sudut kamar, membuat ruang terasa lebih hidup dan hangat sepanjang hari. Dengan konsep ini, ruangan tampak terang dan menyegarkan, menciptakan tempat perlindungan yang nyaman setelah hari yang panjang. Interior kamar tidur utama dirancang dengan pemanfaatan warna-warna netral yang menenangkan, seperti putih, krem, dan abu-abu lembut, memberikan kesan bersih dan modern. Perabotan yang minimalis, namun fungsional, dipilih untuk menciptakan suasana yang lapang dan terorganisir. Kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan walk-in closet yang elegan, sebuah ruang khusus yang dirancang untuk menyimpan pakaian dan aksesori dengan rapi dan terstruktur. Walk-in closet ini menyediakan banyak ruang penyimpanan, mulai dari rak untuk sepatu hingga gantungan pakaian yang memudahkan pengorganisasian. Dengan pencahayaan yang lembut dan tata letak yang efisien, area ini memudahkan Anda untuk memilih pakaian dengan nyaman setiap hari. Menjadikan persiapan di pagi hari lebih menyenangkan dan bebas dari kekacauan. Kombinasi dari elemen-elemen ini membuat kamar tidur utama bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga ruang yang memberikan kenyamanan, fungsionalitas, dan keanggunan, sambil tetap terhubung erat dengan keindahan alam di sekitarnya. Desain kamar mandi utama memiliki kesamaan yang menarik dengan kamar mandi yang terletak di area ruang keluarga, menciptakan kesinambungan dalam estetika dan fungsionalitas di seluruh rumah. Keduanya dirancang dengan pendekatan yang modern dan minimalis, menekankan penggunaan material berkualitas tinggi dan pemanfaatan ruang yang efisien. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Kami harap Anda menikmati tour desain rumah yang telah kami sajikan, dan menemukan inspirasi untuk ruang Anda sendiri. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berkreasi dengan rumah impian Anda.